di timing belt sudah diganti ini bekasnya seperti ini tuh jadi sudah umurnya ya karena sudah menurut ini sudah waktunya jadi mau dibaki keluar kota kalau ngeliat dari sini sudah waktunya diganti jadi kita ganti tidak masalah dengan timing belt cuma ada masalah sedikit di sini nih nah ini tensioner pandep yang kayak kemarin bikin video juga sama ininya oblak ya nih kalau ini oblak biasanya nanti selesai pengaruhnya nanti ini akan miring akan miring ininya dan lama-lama penbeltnya rusak bisa lepas bisa apa sebutannya kalau udah miring kan suka kami suka penbeltnya juga ikut keluar ya nah seperti itu jadi harusnya jangan oblak ya nanti ini dikasih teplon lagi seperti sebelum-sebelumnya di mobil lain pernah di dalamnya itu teplon nanti kita bikin teplon supaya ini tidak oblak ya ya seperti itu ya karena ini kan yang buat pengencang dari penbelt ini adalah soplekernya yang buat menekan kekencangan ya supaya dia kencang terus ya itu soplekernya yang ini adalah tensionernya yang engselnya ya supaya dia bisa bergerak ke atas ke bawah ya nanti ini betul-betul sama mangawang ya itu ya yang sering harus diperhatikan kalau di bagian penbelt ini sering banget ya di penbelt itu mungkin sih kalau udah diperbaiki lama lagi kuatnya lokasi di situ ini buat pengencang dari penbelt ini pengencang dari penbelt ini ya kalau dipasang sih mungkin awal-awal nggak apa-apa lama-lama dia akan bunyi ya seperti ini mau dibawa dulu sama mangawang kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.